Ya, ada satu pemain, calon pemain Rinas kita lagi, si Tom Haye. Mungkin sore nanti akan datang ke sini untuk mengurus berkas-berkas dulu. Mudah-mudahan dapat lancar. Alhamdulillah! Alhamdulillah kabar gembira. Proses naturalisasi Tom Haye akan dilakukan hari ini. Calon pemain naturalisasi, Tom Haye telah tiba di Indonesia pada Kamis, 28 Desember 2023, sore. Kepastian ini diumumkan langsung oleh PSSI. Kedatangan Tom Haye sendiri telah sesuai jadwal. Seperti yang diketahui, sebelumnya pemain berposisi sebagai gelandang itu memang sudah dijadwalkan tiba di Indonesia pada Kamis sore. Kabar tersebut datang dari Andri Erawan selaku anggota Komite Eksekutif PSSI. Ada satu pemain calon pemain timnas lagi, Tom Haye. Sore ini akan datang, ke Indonesia, mengurus berkas-berkas dulu. Mudah-mudahan dapat lancar, kata Andri. Sementara itu, beberapa agenda kini harus dijalani Tom Haye demi merampungkan proses naturalisasinya. Dari laman resmi PSSI, pemain kelahiran tahun 1995 itu bakal menjalani interviar di Badan Intelijen Negara, BIN, serta kedutaan. Tom Haye kemudian diharuskan menjalani tes kesetahan. Tes kesehatan renanannya terlaksana di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur, Jawa Barat. Selain itu, sang pemain juga akan berkunjung ke perwakilan kedutaan besar negara asalnya. Tom Haye mengaku senang bisa mengunjungi Indonesia. Pemain yang bermain untuk klub Eredivisi, HRNVN ini lalu tak sabar untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Senang akhirnya bisa tiba di Indonesia. Ya, memperkuat timnas Indonesia akan menyenangkan, dan itu akan terjadi. Saya hanya perlu menjalani prosesnya saja. Saya masih percaya diri hal itu akan terjadi. Kata Tom Haye Pengakuan sangat membanggakan Jai Idzes usai resmi jadi WNI dan bisa perkuat timnas. Bikin lokal Pratt menangis? Jai Idzes kini sudah resmi menjadi warga negara Indonesia WNI. Jai Idzes diambil sumpah kewarga negaraan di kantor Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Cawang, Kamis 28 Desember 2023. Jai Idzes mengaku memilih timnas Indonesia karena faktor keluarga. Pemain kelahiran Belanda itu mempunyai darah Indonesia dari kakek dan nenek pihak ibu. Karena merupakan suatu kehormatan besar bagi saya untuk mewakili negara dan keluarga saya, kata Jai Idzes usai diambil sumpah. Karena kakek dan nenek saya berasal dari Indonesia dan mereka pergi ke Belanda, ke Belanda, dahulu kala. Jadi merupakan suatu kehormatan besar bagi saya untuk mewakili keluarga saya dan Indonesia. Sambung Idzes Bagi Idzes, dirinya sangat senang sudah resmi berpindah ke warga negaraan. Sangat senang, sangat senang, ujar pemain berusia 23 tahun tersebut. Kami telah menyelesaikan semuanya. Dan sekarang kami dapat menantikannya untuk membela timnas Indonesia, tutur Idzes. Terima kasih telah menonton!